Yohana Susana Yembise, sosoknya mencuat kalau Presiden Joko Widodo mendaulatnya menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menjadi istimewa karena ia adalah satu di antara delapan Menteri Perempuan di Kabinet Kerja. Ia juga putri daerah kebanggaan Bumi Cendrawasi, Papua, yang juga seorang profesor perempuan pertama dari Indonesia Timur. Yohana, sosok yang sederhana. Perempuan kelahiran Manokwari 1 Oktober 1958 ini syarat pengalaman dan prestasi bidang pendidikan. Di kementerian yang dipimpinnya ini banyak hal ingin Yohana perjuangkan, seperti penyetaraan derajat perempuan, perlindungan kehidupan sosial anak-anak, kesejahteraan hingga pendidikan. Bukannya tanpa alasan. Perjuangannya dahulu menuntut ilmu di tengah kentalnya budaya patriarki di kampung halaman menjadi pemicu semangatnya bertugas. Ini merupakan tantangan yang saya hadapi, karena memang saya dari akademisi dan sudah banyak berkecimpung di beberapa organisasi perempuan. Oleh karena itu saya bisa hadapi ini, karena saya tahu persoalan perempuan dan anak itu ada dalam keluarga. Yohana menggantikan pendahulunya Linda Amalia Sari. Ia fokus memetakan permasalahan perempuan dan anak di Nusantara. Kini hari-harinya diisi dengan segala aktivitas tinggi. Sosialisasi, koordinasi, hingga penentuan program terapan. Baginya, program sebaik apapun tak akan berjalan jika tidak fokus pada pokok permasalahan. Yang pertama saya membuat adalah Satgas Serikan di Indonesia, Satgas Perempuan yang bisa membantu saya. Mereka kerja secara sukarela, membantu saya yang penting, punya hati untuk bersama-sama kita berangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yohana Gemar membaca, pengalamannya di dunia akademisi dan organisasi membantunya mencoba mengangkat derajat serta perlindungan perempuan dan anak Indonesia. Ia juga menyebar satu nomor untuk keluarga dari Sabang hingga Merauke, agar bisa berkomunikasi langsung dengannya. Jadi saya lebih fokusnya ke PAUD itu ya, ke Early Education, karena mereka itu yang kita harus berusaha menyiapkan generasi yang hebat-hebat lewat mereka ini. Tapi perempuan juga harus ada di situ, karena saya rasa bahwa jumlah penduduk di Indonesia yang 240-an ini, 80% daripada itu adalah perempuan dan anak, dan ada di bawah tanggung jawab saya. Tapi kesibukan jadi menteri tak menghilangkan jiwa seninya. Di setelah kesibukan, Yohana menari Yospan, sebuah tarian indah dan ceria asal Papua. Gerakan tari Yospan yang enerjik membawa kebahagiaan, kedamaian, dan kebersamaan. Di mata koleganya, sesama menteri, Yohana Yembise adalah sosok inspiratif. Meski baru kenal, Menteri Kesehatan Nila Juwita Muluk, Akui Yohana sudah memberikan motivasi dan harapan baru untuk perempuan dan anak di Indonesia. Sebagai seorang perempuan, tentu saya juga bangga bahwa ada seorang profesor, Ibu Yohana Yembise menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perhidungan Anak. Mengapa demikian? Karena saya juga dulunya aktif di dalam organisasi masyarakat untuk perempuan, dan saya mengetahui sekali persoalan perempuan ini tidaklah begitu mudah untuk kita bisa mengatasi. Sementara di mata para bawahannya, Yohana dikenal sebagai sosok penyabar dan berdedikasi. Ibu itu termasuk orang yang sabar, terus ibu itu sosok keibuan. Karena menurut saya, selama saya di staff kementerian ini, ibu selalu ngasih arahan ke kita itu sosok yang seperti selayaknya seorang ibu. Terus ibu itu termasuk orang yang love profile, penuh dengan kesederhanaan. Beliau adalah sosok orang yang jiwa besar dan santun dalam mengambil perjalanan. Terutama dalam program-program ke depan, beliau sudah punya rencana yang luar biasa. Sibuk? Tak berarti Yohana melupakan keluarga. Ia tetaplah seorang ibu yang mencintai ketiga anaknya dari pernikahan dengan Leo Danomira. Mereka adalah Marsya Baransano, Dina Maria Danomira, dan Bernie Danomira. Anak-anak yang sibuk dan hidup terpisah di Inggris dan Papua membuat Yohana jarang bertemu buah hatinya. Mama adalah panggilan sayang Bernie untuk Yohana. Di mata Bernie, mamanya adalah sosok penuh cinta dan tegas. Di mata saya, mama itu adalah segala-galanya untuk saya. Dan mama itu penuh dengan cinta kasih sayang untuk saya. Dan mama itu orangnya tegas. Mama mau kita semua itu disiplin. Setiap hari minggu, ribadah, dan harus belajar setiap malam. Yohana sadar sebagai seorang ibu mandiri sedari Dini, ia sudah ajarkan anaknya hidup tegar, mandiri, dan tidak tergantung pada orang tua. Iya, saya karena very independent mother ini ya, jadi saya memang melihat tugas kita untuk apa, justru untuk anak-anak. Karena masa depan kita adalah anak-anak. Jadi saya berusaha mempersiapkan anak-anak saya, karena mereka yang akan melanjutkan saya ke depan. Walaupun mereka perempuannya, tapi mereka harus bangkit, harus mandiri. Jangan terlalu tergantung sama orang tua. Kesederhanaan, kesabaran, dan pantang menyerah masih terus menjadi karakter Yohana Susana Yembise. Prinsip saya itu karena saya kalau melihat ada orang yang bisa, dan kalau memang saya masih bisa mampu untuk bisa coba, kenapa tidak itu membantu saya untuk ya bisa membentuk saya, jadi bisa jadi perempuan yang merasa percaya diri, untuk bisa menggapai apa saja kalau memang ada kemauan. Yohana, Putri Kebanggaan Indonesia Timur membangun negeri dari tanah Papua hingga seluruh Nusantara. Novita Sari, Mustafa Adberi, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!